Halo Anies Baswedan, ini videoku lagi ini buat kamu ya Gimana ini pertanggung jawabannya sebagai seorang gubernur? Melihat situasi Jakarta yang makin kacau balok semuanya ya Baik itu sistem pemerintahannya atau semuanya lah, sudah mandek lah ya Apa yang menjadi warisan gubernur dulu itu, sudah kamu hancurkan saat ini Dan saat ini Jakarta benar-benar hampir tenggelam dan semoga segera tenggelam Walaupun saya salah satu korban tenggelam, tapi tidak apa-apa Ini kamu lihat nih, Nis, wilayahku ya Kamu mungkin nggak pernah ke sini Ini seumur-umur belum pernah ada kejadian seperti ini Tuh, dengerin, kalau kamu masih punya kupen Nis, kamu dengerin ya Ini, terus apa hasil kerjamu beberapa tahun ini? Selain membuat anggaran dan menghabiskan anggaran itu apa saja kerjamu nih seperti ini Melihat situasi seperti ini Dan ini, ini mungkin wilayahku belum seberapa ya Karena baru nyaris satu meter ya Terus bagaimana dengan wilayah lain yang mungkin saat ini rumahnya sudah tenggelam? Gimana itu Nis? Pertanggung jawab, bahkan ini info dari tetangga saya tadi itu sudah ada tembok pagar yang bergeser setengah meter Dan itu nggak pernah, waktu zaman pokok pun nggak pernah kejadian seperti itu Nis Ini zamanmu Apa kamu nggak berdoa? Bukannya kamu tuh selalu mengandalkan doa Kemana doamu? Nyantel di pohon ringin atau di pohon bambu? Nih ya Tuh, seperti-seperti ini nih yang ringan-ringan Nis Ya, wilayahku nih Nggak pernah kejadian seperti-seperti ini Sekarang kamu rasakan Jakarta kena asap Karena ini benar-benar asap, ini bukan ujian Nggak ada ujian untuk orang yang nggak pernah sekolah seperti kamu Dalam arti sekolah kehidupan Kamu hanya sekolah formal, pendidikan formal Tapi untuk kehidupan, untuk sosial tidak Saya sarankan lebih baik kalau kamu punya muka Nis Kamu mundur Mundur tuh jauh lebih baik Aku nggak ngomong kamu terhormat loh ya Jauh lebih baik kamu Mundur Memang kamu nggak mampu apapun Kamu nggak akan mampu memperbaiki apapun Memperbaiki kualitas kinerjamu saja Kamu tidak mampu Bagaimana kamu jadi seorang gubernur Sekarang mana? Kamu katanya Orang terkasih Tuhan mana? Buktikan Mana ciri-cirimu orang yang dikasih Yang dikasih Tuhan itu macam kamu begitu Begitu Tuhan cara mengasihi kamu begitu Jujur Nis Kamu sama saya mungkin sodara seiman Tapi saya lebih mengakui sodara saya yang bernama Ahok Dia punya otak Sedangkan Kamu nggak tahu deh Masih punya apa nggak ya Ataupun kalau punya mungkin udah pensiun kali Sekarang kamu mau ngomong apa? Mau dapat kiriman dari bokor Jauh sebelum kamu lahir Bokor sudah tiap saat ngirim air ke Jakarta Karena bokor itu di wilayah tinggi Air pasti akan mengalir ke bawah Nggak ada air mengalir ke atas Jangan menyalahkan siapapun Kalau kamu masih punya muka Lo belajar Kamu berguru dulu sama Burisma Jangan berguru sama orang Arab Tapi saya sarankan kamu mundur Nis Udah Nggak ada kerjaan kamu yang bermanfaat Untuk warga Jakarta Termasuk saya Mau itu trotoar Kamu hancurkan Mana Mau got-got Kamu hancurkan Mana sekarang Nunggu apa lagi Kamu nggak keluar Kamu malu Kamu udah nggak punya malu Dari sejak-sejak Pilgub Itu kamu udah nggak ada rasa malu Omonganmu sih lembut Nis Selembut saya Kalau keluar berak pagi itu Dari dubur saya Selembut itu lembut Enak banget Selat-selat aja tinggal begitu Nis Tapi nggak Nis Orang macam saya Nggak butuh orang yang lemah lembut Butuh orang yang kerja Butuh orang yang punya konsep Butuh orang punya otak Bunya apa ya Nggak perusaha semacam kamu Kamu tuh perusaha Kamu datang ke Jakarta Sebagai kuburnar tuh hanya merusak Seburuk-buruknya Kinerjanya Pak Voke Ya kan Masih buruk kerjamu Nis Jauh lebih buruk Mungkin boleh dibandingkan 10 banding 5 Kamu yang 5 Itu Kalau saya sandingkan kamu Dengan Ahok Nggak ada apa-apanya Nis Ya Lo hanya pintar ngomong doang Lo pintar jualan bacot doang Entah salah apa Negara ini melahirkan orang-orang semacamu Setiap ada orang ngomong begini Kan nanti pendukungmu yang Bajingan-bajingan bangsat Itu kan ngomong Cinalah ini Aku wong Jawa Nis Nih Asli darahku wong Jawa-Jawa Tengah Nis Mau apa? Mau ngomong saya Cina begitu? Bagus sebetulnya Kalau saya dibilang orang Cina Saya seneng Nis Walaupun raiku ini Sama sekali nggak ada ciri-ciri orang Cina Ini akibatnya Orang jual agama Itu seperti kamu Ini dampaknya Ini asap benar-benar Kemurkaan Tuhan Benar-benar Sesuatu yang bagus Kamu rusak Kemurka Tuhan Dan ini Aku yakin belum seberapa Masih ada yang lebih besar lagi Entah apa wujudnya Karena ujian itu bagi orang yang sekolah Yang belajar Baru diuji Kamu nggak pernah belajar Dan nggak pernah sekolah Sekolah tentang kehidupan Sekolah tentang menjadi seorang pemimpin Nggak bisa kamu Mungkin layaknya kamu hanya jadi dosen aja Yang hanya Apa Teori-teori doang Rumus-rumus doang Tapi di alam nyata beda Sekarang kamu menyalahkan siapa? Air lo salahkan Jengkeng dong kamu Minta gimana air itu Nggak 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 melimpah-limpah Seperti ini Atau mungkin yang di dalam air Mungkin ini Mungkin udah nggak nampung lagi Di dalam tanah itu Tampung aja kebacotmu Nis Atau kalau nggak Pendukungmu itu Suruh Ngangak gitu mulutnya Biar nyedot air Dulu Ahok kalian hujat Termasuk kamu Dengan cara halus Kalau kamu Dengan mulutmu Lemes Mulut lemesmu itu Sekarang rasakan itu Satu persatu Kalian akan ditelanjangi Tuhan akan menunjukkan Kekuasaannya Dan kekuatannya Terhadap orang-orang Semacam kamu Dan ini satulah hal lagi A'a gim Mana Itu Yang katanya ulama besar Dari Jawa Barat itu A'a gim itu Ini ada banjir Gimana gim Kamu dim aja Jangan pura-pura Buta ntar buta beneran Kamu loh Zaman Ahok banjir Kamu Bukan orang Jakarta Kamu bacot kan Sekarang bacotin dong Ini parah Sangat parah Tunjukkan dong Kualitas kamu Sebagai seorang ulama Ahli agama Apa kalian lupa Berdoa ya semalam Atau gak berdoa Sama sekali Atau memang doa kalian Sudah gak didengar Sama Tuhan Provosial kalian Sudah dibuang Bak sambal Kalau udah seperti ini Kamu mau apa Ini Ya A'a gim Nih Namanya siapa si A'a gim Itu biar aku gak Aku gak mau manggil dia A'a Bagiku dia orang biasa Kayak gini-gini Gim Gimana gim Pendapatmu Tentang begini nih Gim Masih mau ngomong Dalil-dalil agama Mana Gim Yang mau kamu ceramain Ke kita-kita ini Bukankan gubernur Yang kamu dukung itu Seiman dengan kamu Orang yang katanya Kelompok kaum religius Calon penghuni surga Mana Jangan hanya Ngeritikin Ahok aja Jangan hanya Menghina Ahok aja Kalian ya Ini termasuk Orang-orang kucing itu Yang tukang nyarokin Tayanya kucing Yang kemarin Ikut turun Menurunkan Ahok Nih Rasain tuh Mampus loh Sekarang Jujur aja Gue bersyukur Jakarta Dapat musibah Gitu Gak termasuk Gue kena Gak apa-apa Ayo mau baca Apa kalian Mau pakai Dalil-dalil agama lagi Ayat apa Yang akan kalian Keluarkan dalam Situasi seperti ini Ayo Mau ngomong ujian Sini Saya sobek Mulutmu Kalau kamu ngomong ujian Kalian semua Yang ngomong ini Ujian Ini bencana Bukan ujian Orang cengok-cengok Model kalian Dungu-dungu Model kalian Harus dikasih Bencana Bila perlu Lebih besar lagi Jangan hanya Seperti ini Biar kalian Belajar jadi manusia Yang hanya Bisa Kofar kafir Kofar kafir Nih Bagaimana Seperti ini Ingat ya Hidup itu Tidak hanya Sekedar beragama Kehidupan itu Tidak makan agama Agama Kalau di Apa ya Dianut oleh orang-orang Dungu Orang-orang jahat Seperti kalian Jadinya begini Bukan agamanya yang salah Kalian pemeluknya lah Yang salah Ayo Mana lagi Dulu ayat Al-Ma'idah 51 kan Sekarang apa lagi Gubernurnya udah seiman loh Berarti Al-Ma'idah 51 Nggak ada fungsinya loh Sekarang apa Tunjukkan lagi Sekalian Biar Tuhan itu Bekerjanya enak Kalian Tuhan itu Kalian pikir Hanya milik kalian Orang-orang Semacam saya Semacam yang lain-lainnya Nggak punya Tuhan Begitu Nggak bisa berdoa Begitu Sekarang makan itu Dampak dari Kedunguan kalian Dan akan lebih besar lagi Dan nggak menutup kemungkinan Akan menimpa darah-darah lain Pendukungnya pada Mingkem semua kan Pada micek kan Pura-pura Kelonan kan Atau mungkin lagi Kelonan juga Di saat saudara-saudaranya Menangis Orang yang nggak ini Menangis Kalian Pura-pura micek kan Mungkin gubernur kalian Juga saatnya lagi micek juga Kecapean tahun baruan kemarin Pasti makan-makan enak kan Nah sekarang saya Saya tunggu ya Reaksi kalian Sejujurnya Gue udah muak melihat kalian Dan saya muak melihat gubernur CKI Saya inginnya dia turun Turun dan berguru sama Risma Ke Surabaya sana Berguru dulu satu tahun Biar diajarin Dididik sama Risma Bagaimana menjadi seorang pemimpin Yang nggak hanya sekedar Menjual dalil-dalil Al-Aqaman